Oke, selanjutnya momen yang paling dinantikan dalam pertandingan sepak bola adalah saatnya gol tercipta. Jadi pada pertandingan berikut, penonton tidak hanya diberikan suguhan permainan cantik, namun juga luapan ekspresi pemain yang beragam saat merayakannya di lapangan hijau. Setelah sukses membukukan namanya di papan skor, setiap pemain sepak bola biasa mengungkapkan kegembiraannya sekaligus menyampaikan pesan tersendiri dalam sebuah selebrasi atau perayaan. Dengan kreativitas tanpa batas, selebrasi terkadang menjadi sesuatu yang mengejutkan sekaligus menghibur. Perayaan gold striker klub Inggris Chelsea, Samuel Eto'o ini misalnya, setelah menceploskan bola ke dalam gawang Tottenham Wadsport, Eto'o mendekati bendera di pojok lapangan dengan berjalan membungkuk seperti kakek-kakek. Pemain berusia 33 tahun ini berusaha menyampaikan sikapnya kepada warga Inggris yang mengkritiknya sebagai pemain yang sudah terlalu tua. Mario Balotelli Pemain kontroversial ini juga memiliki cara tersendiri dalam merayakan golnya. Setelah mencetak gol ke gawang lawan, Balotelli selalu melakukan aksi yang sederhana namun mengkritik. Balotelli merayakannya dengan membuka jersinya dan menunjukkan kaos dalam bertuliskan, Masih dari Liga Primer Inggris, aksi jenaka disuguhkan pemain Hulu City, Jimmy Bullard, setelah mengoyak jalan Manchester City pada tahun 2009. Bullard meminta rekan-rekannya duduk melingkar di atas rumput, lalu menirukan gaya manajernya, Phil Brown, dan ber-rekting marah-marah kepada teman-temannya. Beralih ke pemain asal negeri Samba, Neymar da Silva. Neymar memiliki tarian khusus saat berhasil mencetak gol. Hingga tarian khasnya ini diunggah ke dalam game. Lain di negeri Samba, lain pula di negeri Sakura Jepang. Negara yang identik dengan Samurai ini mengilhami tanah dari Lee saat mencetak gol ke gawang Shimizu El Spools pada akhir September 2010. Ia beraksi baksa orang Samurai dengan menebas satu persatu rekannya, hingga semuanya terkapar di lapangan. Setelah semuanya ditebas, Lee pun kembali menyarankan pedangnya. Ya, aksi dari pemain sepak bola, tentunya yang di dunia gitu, dalam memberikan satu tontonan di lapangan hijau setelah membuat gol memang macam-macam. Ada yang tadi Neymar gaya begitu, ada yang suka joget-joget, ada yang suka kesannya tadi kayak mengajarin. Tapi ada juga, kebetulan memang namanya ini adalah Hulk. Hulk itu adalah penyerang dari Brazil. Jadi setelah bikin gol, dia memang buka baju, menunjukkan memang otot-ototnya yang memang seperti Hulk juga. Wah, itu bisa kebayang sih, Adrian. Kalau kamu jadi pemain bola, mungkin kalau kamu bisa nyetak gol kayak gitu juga. Enggak usah jadi pemain bola kalau sebegini, yaudah langsung-langsung aja. Eh, taruh, 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 taruh. Oh iya nggak boleh. Sebentar, nanti perempuan-perempuan kalau ada kepanasan. Karena saya nggak mau main sepak bola, kapan dong saya ini punya waktu untuk narsis? Saya nggak sedikit dulu. Kurang waktu narsis kamu, ya sudah. Tapi ngomong soal selebrasi gol yang unik, ternyata Wayne Rooney, jadi juga punya kebiasaan yang cukup unik. Dan ternyata kebiasaan unik ini di-sponsori oleh sebuah brand tertentu. Jadi dia ini sedang di-sponsori oleh sebuah merk hairspray. Jadi dia sebelum bertanding, mesti gaya dong ya. Iya dong. Kan sekarang dia udah punya rambut ya. Iya, jadi waktu dia nge-goal di beberapa pertandingan, pesan dari sponsornya adalah begitu kamu cetak gol, kamu aksinya semprotin hairspray di kepala. Really? Jadi dia melakukan itu, karena itu adalah perintah dari sang sponsor. Oh gitu. Iya, ternyata itu bisa jadi uang juga ya. Benar-benar. Jadi uang juga, kami jadi punya ide sekarang. Tapi itu dari mana ya rambut ya? Karena sebelumnya dia kelainnya pelontos botak gitu. Itu udah penipisan banget waktu itu, Adrian. Oh dia bisa ya? Iya waktu itu ini, apa, implan rambut. Oh gitu. Jadi, jadi ya, nge-meng-pemain sepak bola kan harus kece ya. Iya, iya, iya. Sudah agak menipis gitu kan, kayaknya kurang oke gitu. Jadi gak perlu khawatir ya, mungkin bagi Anda yang sudah memiliki problem serupa, seperti laiknya Runi, ya sudah ada teknologi implan rambut ya. Betul sekali.